Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center Ibadah Kebangunan Rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan, Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sampaikan firmanmu kami siap diberkati, urapi hambamu, urapi kami semua, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya, kita berkata dengan suara lantang, Amin. Tepuk tangan paling meriah, tepuk tangan paling meriah, katakan Amin. Sukses, people. Haleluya. Fresh, nointed people. Gimana kabar, saudara? Amin. Semua yang dasyat dari Allah sedang terjadi bagi kita semua. Tos 50 ribu jiwa, katakan God bless you. Tuhan memberkatimu, Amin. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya memberi judul khutbah malam ini adalah The New Season for Brighting New Movement of Revival. Saudaraku, inilah musim. Lahirnya sebuah kegerakan baru, yaitu kebangunan rohani. Pasti terjadi. Rasanya Anda enggak suka cita semangat menyambutnya. Haleluya. Baca sama-sama, one, two, three. Yes. Saudaraku, kenapa? Tanda-tandanya udah jelas. Amin. Tanda-tandanya udah jelas. Maka, saudaraku, tahun 5779, yaitu ayin tet ini akan melahirkan sebuah kegerakan, sebuah kebangunan. Katakan Amin. Bagian saudara dan saya adalah mempersiapkan wadah. Karena ayin bicara mata, tet bicara keranjang atau rahim atau wadah. Orang bisa menyebutnya tahun mata keranjang. Saudaraku, bukan keranjang cunihin, tapi keranjang dalam arti wadah, dalam arti tempat. Nah, saudaraku, dan itu juga bicara rahim, bicara wadah. Maka saya percaya, saudaraku, dari rahim ini akan lahir satu kegerakan, new movement. Dan itu adalah kebangunan rohani di Pentecostal yang terakhir ini. Yang percaya tepul tangan paling meriah, katakan Haleluya. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku, tanda-tandanya udah jelas. Betul? Tuhan, saudaraku, lihat, aku akan menggoncangkan, bukan hanya langit saja, tapi juga bumi. Sekali lagi, kata Tuhan dalam kitab Hage, aku akan menggoncangkan. Katakan amin. Nah, inilah saudaraku, ingat tanggal 20 September, saat kita kemarin, bulan lalu merayakan ulang tahun, ya, anniversary gereja kita. Tuhan memberikan tema buat Natal, tahun 2018 adalah, rise and shine, bangkit dan bercahayalah, bangkit dan bersinarlah. Nah, saudaraku, ternyata, tema itu, bukan hanya, begini, tema itu untuk BFA, dalam Natal 2018, terkhusus, saudaraku, untuk Palu. Kenapa? Karena, saudaraku, Anda lihat di mana-mana sekarang, Palu ayo bangkit, Palu ayo bangkit, bahkan klub-klub sepak bola, tim-tim sepak bola, diterkenal di dunia, juga ngomong, ayo, Palu bangkit, tetap kuat. Katakan amin. Artinya apa, saudaraku, ternyata Tuhan udah bicara kepada kita, ya, rise and shine, bangkit dan bercahayalah, bangkit dan bersinarlah. Saudara, saya baru pulang tadi siang dari Palu, kalau kita lihat keadaan di sana, kota yang dibangun 50 tahun, hancur hanya dalam waktu, hitungan menit, saudaraku, hancur. Pantai Talise, yang adalah pantai kebanggaan masyarakat Palu, hancur lepur. Saudara, seperti kota mati, ya, bau yang kurang enak, yang kurang sedap, kita bisa cium di mana-mana. Nggak ada hotel dan restoran yang buka, hari ini. Hanya ada losmen-losmen kecil, saudaraku, ya, artinya, Anda mau cari makan apa? Tahu tempe, enggak ada, saudara. Loh, amin. Yes, Anda mau lihat, oke kita lihat klipnya, saudaraku, supaya ini saya lagi makan malam dengan para punggusi jemaat BFA Palu, saudaraku, enggak ada makanan, ada nasi, sayurnya pun hidup. Makan malam kita, BE, oh, mantap. Jason Statham. Sambal, dabu-dabu, ikan nasin, nasi, sayurnya, super mie. Pak Krismutu makannya mantap, muka ragu, ini kuesos, muka geragas itu. Juga tempat penampungan, pengungsi jemaat BFA. belum ada restoran buka. Cari tahu tempe, mana ada. Aduh, saya cari tahu tempe. Aduh. Be, kalau mau muter gimana, Be? Kalau selfie gimana ke sini? Aklum, gaptek. BE juga ditanya, gak bisa juga. Karena telpon saya terlalu canggih, saudaraku. Yaudah, kalau gak bisa, gini aja udah. I hear the chant, amin. Ini rumah, Pak Ivan, saudaraku. Jadi kalau malam itu, yang laki-laki tidurnya di tempat kita makan tadi, dan yang perempuan di depan pintu, masih ada yang trauma-trauma, takut ada gempa. Sehari sebelum datang, saya, pagi masih ada gempa tiga kali. Halo. Itu baru bisa saya laki-laki tidurnya di tempat ini. Amin. Amin. Tapi semalam dalam ibadah, kita sudah berdoa, kita sudah tengking, kita sudah berdoa, sepakat menghentikan badai. Amin. Saudara, ya jemaat biasa, kalau saya datang, ibadah itu ruko, dua ruko itu penuh, seratus lima puluhan, kemarin tinggal tiga puluh orang. Saudara, ada beberapa jemaat kita, yang juga dua orang, yang meninggal. dan saudara, ada dua orang, tiga orang, yang tidak ketemu sampai hari ini. Yaitu istri Pak Edo. Dan anak, yang ada dalam kandungannya, berarti dua. Dan juga anak nomor tiga. Tiga orang, saudara. Ada rumah-rumah ruko. Ya. Halo. Ini keadaan di sana. Ya. Saudara, ribuan orang masih antri, keluar dari Palu, tadi siang, tadi pagi, suku. Jadi kita, saya BE ngomong, Pak ini check-in kita harus awal, kalau enggak bisa keduluan. Jadi bisa serobot-serobotan. Ya. Antri Hercules, saudara. Saya naiknya, Kapten Amerika, jadi, jalurnya beda. Yang Hercules, antri. Ya. Halo. Halo. Kita lihat sebentar. Klip. Bagaimana mereka ibadah dalam keadaan seperti, BL tinggal satu, yang lain, musik. Alat musik, sebagian rusak. Alat musik, sebagian rusak. Mungkin ada cari pagung di mana, yang nyoting. itu yang main keyboard Pak Edo, saudara. Gedung gereja kita, so far, keadaannya is oke lah. Ya, ada pelafon-pelafon yang rusak. nah itu yang main keyboard Pak Edo, yang tadi saya katakan. WL hanya satu, tidak ada singer. Anda yang di sini, pengen di jadwal singer, saya kirim ke sana. Sudara, itu, itu keadaan. Ya, maka Anda lihat sayurnya pun hanya mie, jadi kalau kita di sini bisa makan, takut, tempe, ya, B2, B1, bersuka cita, bersyukur. Halo? Nah, ambil kunci F, Anda lihat, ini yang saya maksud. Kalau Anda hanya gara-gara, putus cinta, ditolak cewek, pekerjaan gaji, gak naik-naik, atau belum dapat pekerjaan, Anda ngomel, Anda ngeluh. Itu lagu, itulah yang Lea nyanyikan. Waktu dia tidak dicintai oleh suaminya, dia nyanyi, keluar nyanyian desperate, kesengsaraan. Maka dia bernyanyi, saudaraku, yaitu apa? Nyanyian Ruben, tentunya Allah melihat. Sengsaraku, engkau yang menghitung, kayaknya harus direndahin ya. Itu lagu kesengsaraan, gak apa-apa deh, F aja, karena saya gak nyanyi itu, itu nanti aja. Itu, nyanyian Lea. Kemudian, saudaraku, lagu yang kedua, yang Lea ciptakan, adalah, tentunya, Allah mendengar, maka diberi nama Simeon. Anak yang ketiga, diberi nama Lewi, tentunya aku akan lebih dekat, dengan suamiku. Itu lagu desperate semua. Sampainya keluar lagu, adoration, pengagungan. Emang singkri, how sweet the sound. Dalam budi, but now, I'm far, most blind, but now, I see. Saudara, siapa yang menciptakan lagu ini? Seorang mantan Buddha. saat di tengah perjalanan, dia kapten kapal, dia seorang kapten kapal, dulu seorang Buddha, Henry Newton, kalau gak salah namanya, John, John Newton, Henry John Newton. Iya. Saudara, di tengah badai, dan dia lihat gak ada lagi harapan untuk hidup. setelah badai itu, dia menemukan Tuhan. Keluar nyanyian ini. Amazing grace. Angkat tangannya. How sweet the sound. She had said, I'll raise like this. Aku dulu terhilang, sekarang aku ditemukan. Aku dulu buta, sekarang mataku melihat. Sekali lagi katakan, angkat tangan sama-sama. dan dia lihat. I'll raise like this. How sweet the sound. She had said, how red like me. I'm gone, was lost, but not I'm fine, was blind, but not I see Maka kenapa Tuhan memberikan remah kepada saya bahwa judul khutbah malam ini, saudaraku di tahun flourishing ini, sama-sama kita baca 1, 2, 3 Iya, the new season for breathing, new movement of revival Saya percaya lewat kejadian badai yang ada ini, sebuah kegerakan baru akan lahir dari rahim gereja kita, yaitu kebangunan rohani Amin Dan saudara ini bukan sekedar, saudara ada kebangunan yang baru, tapi juga ada rahim-rahim yang tertutup selama ini, akan terbuka Next, saudara kita lihat, yaitu tahun kebangkitan suku Isaka Nanti dalam ibadah minggu saya akan jelaskan satu persatu, karena ini panjang sekali Saudara, kembali ke judulnya dulu, yaitu tahun 5779 ini adalah the new season for breathing New movement of revival Tahun di mana akan ada satu kelahiran baru, kebangkitan, sebuah movement yang baru Saya percaya saudaraku, satu dekade sudah kita lalui Akan ada satu kebangunan, maka lewat apa yang ada, saya ingat sekali tanggal 20 September Tuhan kasih saya remah untuk Natal, tahun ini adalah rise and shine Bangkit dan bercahayalah, bangkit dan bercahayalah Dan saudaraku biasanya anda lihat, tanda-tanda itu adalah badai Dan kalau, kenapa Tuhan izinkan ada badai terjadi Mari kita buka kitab Yunus, saudaraku Kitab Yunus Pasal yang pertama Kita melihat Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian Bangunlah, pergilah ke Niniwe Sama-sama yang baca Terus Tetapi Yunus bersiap untuk apa? Jauh dari hadapan Tuhan Ia pergi ke Yavo dan mendapat disana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis Ia membayar tiket perjalanan Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis Ditegaskan lagi, jauh dari hadapan Tuhan Tetapi Tuhan menurunkan angin riput ke laut Lalu terjadilah badai besar Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur Awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada alanya Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu Untuk meringankan Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah Dan berbawain disitu Lalu tertidur dengan nyanyi Ayat 6 baca sama-sama Lalu berkatalah mereka satu sama lain Mari kita buang undi supaya kita tahu Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini Mereka membuang undi dan Yunus lah yang kena undi Saudara Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Anda lihat bahwa badai terjadi karena gereja Nyaman dengan apa yang ada Tidak pergi untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Tuhan berbicara kepada Yunus Yunus ini melambangkan gereja Saudara dan Peter Wagner Pakar pertumbuhan gereja berkata Penginjilan amanat agung terbaik adalah merintis gereja baru Merintis gereja baru 15 tahun BFA ada dan sekarang hampir 50 gereja Kita bangun Kita rintis di seluruh Indonesia Bahkan di Singapura Dan Tuhan bilang masih kurang Bertapa banyak masih banyak gereja yang adem-ayem di kota besar Saudara saya mau katakan buat saudara Persembahan saudara Perpuluhan saudara Kita banyak habiskan untuk apa Merintis gereja-gereja baru Opet sini Opet Saudara tahu ini Saudaraku kita kirim dia di Kalimantan Barat di Putusipo Dia kalung baptis dimana Bet? Di sungai Sungai Ini dia orang ini Tambah hitam Karena Kalimantan Barat mataharinya ada dua saudaraku Itu kalimat katulistiwa Satu matahari aja hitam apalagi dua Betul? Boleh duduk Saudara Saya mau sampaikan buat saudara Yunus ini berbicara gereja Dan Tuhan berpesan pada Yunus Pergilah ke Niniwe Pergilah ke Niniwe Tapi Yunus Menghindar Kenapa? Karena di Niniwe Saudaraku Itu tempat dimana Bangsa Niniwe adalah bangsa Bangsa yang membelah perut orang Yahudi Beberapa tahun sebelumnya Dan membunuh anak yang ada di dalam perut ibu-ibu hamil Kekejaman bangsa Niniwe Nah Tuhan nyuruh gereja pergi ke Niniwe Ke daerah-daerah dimana antikris begitu banyak Yunus disuruh ke situ Ke daerah-daerah yang tidak subur Tapi banyak gereja Banyak hamba-hamba Tuhan Tidak mau Berapa full timer saya yang saya utus ke Palu Tidak mau saudaraku Ini salah satu tanda Saya kemarin bilang sama Pak Kardon Pak Kardon kalau takut pulang ke Bandung Atau tuker aja Kamu ngembalakan Bandung Saya ngembalakan Palu Mau? Dia mau Jemaat Palu saya tanya Mau saya ngembalakan Palu? Mau Tapi Jemaat Bandung yang gak mau Pak Kardon disini Itu aja saya bilang Haleluya Loh saudara Maka anda lihat dari seminggu yang lalu Begitu tuk terjadi di Palu Hati saya sudah ke Palu Tapi penerbangan kan cancel, cancel, cancel Hari minggu malam saudaraku Harusnya jam 9 saya terbang ke Palu Delay sampai jam 5 pagi Berapa jam Saya tidur dekat hotel, dekat airport Delay sampai jam 5 Jam 3 waktu balik papan Saya sudah ke airport lagi Delay lagi sampai jam 7 Dan orang lain bilang Pak ini bisa delay lagi Nah penerbangan lanjutan saya Begini dia bilang gini Pak Bapak bisa saja sampai Palu Tapi belum tentu bisa keluar Waduh Bisa masuk gak bisa keluar Gimana ini Ya saudaraku Dan saya malam harus ada pertemuan disini Ya dengan para Apa itu Tim PW dan sebagainya Fellowship Karena gak jelas yaudah saya putuskan pulang Pak saudaraku Dan banyak orang begitu Yang artinya gak Ya apa namanya Gak bisa masuk Dan naik pesawat tuh Mau masuk mau keluar Selalu penuh saudaraku Dan jadi saya ingat Begitu kita terbang Mau sampai Surabaya Itu pesawat disemprot saudara Itu untuk pertama kali Di Indonesia saya lihat Biasanya kalau kita keluar negeri Sering begitu Tapi untuk Indonesia pertama kali Jadi disemprot Pembunuh bakteri Jadi kita dianggap dari Palu ini Mbak bakteri Jadi dibunuh dulu Jadi Pramugari mohon izin pak Kita akan semprot Tapi gak membahayakan Semprot tuh seluruh itu Saudaraku saya pikir Cuma sejalan Set Saudaraku Tahunya dua jalan Saya kan di paling depan nih duduk Saudaraku Jadi dia dari belakang Set Kedepan Sudah gitu Jalan lagi Jadi paling banyak saya kenanya Supaya steril Dia gak tau Orang ganteng begini Gak ada bakteri Gak ada virus Haleluya Amen Nah Saudara anda lihat Bahwa Yunus Ketidak taatan Memenuhi panggilan Tuhan Melayani itu Saudaraku Korban Kalau anda masih seneng Dengan pelayanan Itu belum korban Karena anda senang Oh Aku senengnya Singer Aku senengnya Nyengir Itu belum korban Tapi kalau anda Melayani Anda gak suka Tapi karena anda taat Itu baru namanya Melayani Sacrifice Amen Hallelujah Yes Yes Loh Saudaraku Anda pikir Saudara Weh Ya Saya hari Selasa itu Saudaraku Dikerokin itu dari ujung ke ujung Merah semua Kenapa? Karena ngeroknya pakai garpu Itu Pak Amat Itu Pak Amat itu saudaraku Ngerokin saya Pahal Merah semua Dalam keadaan Enter Wayne Ya masuk angin Tapi harus berangkat Berangkat Dan kehadiran saya Menguatkan mereka Memberi penghiburan Saya bilang ke mereka Kalian gak sendiri Kami BFA Bandung Bersama dengan kalian Lebih-lebih Yesus ada bersama dengan kita Tepuk tangan paling meriah Amin Saya mau update Saudaraku Taburan yang terkumpul Sampai hari ini 200 juta Terakhir Saudaraku Pak Chris Muntu Itu hati misi betul Gak saya suruh loh Saudaraku Dia datang sendiri ke Palu Ongkos sendiri Dan kemudian Habis makan begitu Saudaraku Dia ngasih amplop ke saya Pak Agung Ini bukan persembahan kasih Bapak Kodbal loh ya I know Ya Saya ngerti Pak Ini apa? Ini Untuk menyumbang jemaat Palu Yang Bapak kumpulkan Katanya ada berapa Hampir 200 Biar genep 200 Saya kasih 4 juta Pas saudara Pak Eka sore tadi ngomong Mas Update 196 Nah tambah 4 juta Pas 200 Betul? Hallelujah Dan dia dateng Bukan gembala BFA loh Jadi saudara Saya bilang sama gembala-gembala satelit BFA Kalau kalian Gak punya hati kesana Kalah sama model gini nih Ini bukan BFA nih Ya Yang nonton Youtube ya Pastur Geri Pastur Andra Pastur Munce Pastur siapa Semua pastur-pastur Pastur Moja Dan sebagainya Ini kan Pak Kris Muntu Tiket sendiri Ngasih 4 juta Saudaraku Nah kalau kita Pastur datang Sampai hari ini Belum ada omongan Mau berangkat apa tidak Hallelujah Pastor Hadiman Rusli Langsung ngomong Pak saya siap berangkat Pertanyaan pertama Tadi nanya Ada hotel gak Pak Gak ada Adanya Lost Man Pertanyaan kedua Ada AC nya gak Pak Ada AC Air panas ada Ada tulisannya Air panas hot Kita udah sampe mentok Sore saya mandi Dingin yang keluar Hallelujah Itu Lost Man Gak ada cendela Bos Gak ada cendela Jadi inget nginap di Singapura Kayak bunker gitu Gak ada cendela Wah cendela Saya cari-cari cendela Mana cendela Gak ada Hallelujah Amen Makan apa adanya Cari kerupuk Gak ada Orang Jawa udah lagi pada pulang semua Jadi gak ada yang produksi kerupuk Tahu tempe Maka malam ini Habis ini kita makan kerupuk Tahu tempe yang banyak Hallelujah Success Bible Amen Ya nanti Natal Saudaraku Ya saya ke Palu lagi Ya khusus Natal Saya akan ke Palu lagi Mungkin Kapan saya akan ke sana lagi Saudaraku Kenapa Loh ini kan Ya dalam keadaan begini Ya maklumi Saya Kalau saya harus lebih banyak Ke sana Amen Mereka perlu Pegipuran kekuatan Tapi saya percaya Udah gak ada gempa lagi Kita udah doa kok Tinggal waktunya Palu bangkit Amen Hammer City Amen Yes Hallelujah Pak Tatang siap Iya bener Iya siap Tapi jangan ngerepotin Malah nanti relawan nolong Bapak Kita jadi relawan di sana Hallelujah Amen Nanti akhir bulan Pak Eka akan ke Palu Untuk mendistribusikan Taburan Kasih Bapak Ibu Saudara Dan semuanya Gak seribu rupiah pun BFA ambil Semua kita akan Distribusikan Nah mereka gak punya baju Jemaat BFA 8 rumah Yang habis Saudaraku Yang ancur Yang rumahnya ancur 8 rumah 8 keluarga Kita mesti bantu mereka Ya Kayak Pak Edo Begini Saudaraku Gak punya apa-apa lagi Mobil ada di atas Ya Saudaraku Baju gak ada Rumah gak ada Sertifikatnya juga gak ada Semuanya Dan Anda lihat sampai hari ini Kalau Anda Singer-singer Pendoa Baru hanya masalah sepele Gak mau pelayanan Anda Kalah nih Dalam keadaan sampai hari ini Status istri dan anaknya Belum jelas Tetap melayangkan Maka salah satu Gembala satelit Tanya saya Pak Agung Ibadah tengah minggunya Pak Lu kapan? Saya nanya Pak mau datang kapan? Hari apa aja Mereka siap ibadah Saudaraku Kadang-kadang Ya Ingat baik-baik Bade itu bisa dihentikan Saat gereja Kembali Kepada amanan Agung Tuhan Yesus Amin Haleluya Gereja Kalau ada gereja Bila gini Kami gereja ini Hanya disini aja Kita gak buka Di kota-kota Loh Matius 28 Pergi Jadikan semua bangsa Muridku Sini Ubat Saudaraku Tanya sama Ubat Persembahan Kolekta Perpuluhan Gerejamu Dimana namanya? Putus harapan Eh putus harapan Putus ribu Ya Betul? Dengan Gaji Saleri PK Dari Bandung Gede mana? Gede dari Bandung Artinya Saudaraku Kita cari apa sih Kesana? Saya kirim dia kesana Gaji dia sebulan Lebih gede Dari seluruh persembahan Yang dimasukkan disana Jadi Persembahan anda itu Untuk misionaris Seperti ini Amin Haleluya Habis ini kamu hubungin Revival Ikut Atomi Biar putih Kalau enggak Dilabur dan di chat Haleluya Amin Nah Bapak Ibu Saudaraku Begitu Yunus Anda lihat Di tengah dunia Orang mati Dia berseru Lihat Yunus Pasal 2 Duduk Sini Jangan jauh-jauh Supaya saya bisa lihat Disini aja enggak kelihatan Kamu Oh Kalau kamu ketawa Baru kelihatan Yunus Pasal 2 Ayat yang pertama Berdoalah Judul Kalau anda bawa Alkitab Judulnya adalah Doa Ucapan Syukur Yunus Dia mengucap syukur Men Eh bro Coy Dia mengucap syukur Eh anak-anak SMP SMA Mahasiswa Anda ingat gereja kita Banyakin ibadah Kenapa enggak WRC UTS om Kenapa enggak WRC Besok ulangan om Saya mau kasih tau Jangan menuntut ilmu Terlalu tinggi Ilmu itu enggak salah Kenapa mesti dituntut Betul Eh dengar baik-baik Halo Amin Dia akan menuntut ilmu om Emang ilmu salah apa Lu tuntut Ini ada pengacara lagi Pakai pengacara untuk nuntut Ya untuk nimba ilmu om Ngapain Kamu nimba di sumur Enggak ketemu ilmu Adanya air Yes or yes Ya Anda yang dari luar pulau Luar kota Menyebrangi Mengarungi lautan Sampai ke Bandung Untuk menuntut ilmu Ngapain pula Mengarungi lautan Karung cocoknya Buat terigu Buat gula Buat beras Bukan buat laut Amin Success people Amin Kita lihat Yunus mengucap syukur Kepada Tuhan Dari mana Dari dalam perut Ikan itu Artinya masalah masih ada Badai belum berlalu Halo Katanya Dalam kesusahanku Aku berseru Kepada Tuhan Dan ia Menjawab aku Baca sama-sama Aku berteriak Dan kau dengarkan Suaraku Telah kau Lemparkan aku Ketempat yang dalam Kepusat lautan Lalu aku terangkum Oleh arus air Segala gelora Dan gelombangmu Melingkupi aku Dan aku berkata Telah terusit aku Dari hadapan matamu Mungkinkah Aku memandang Lagi paitmu Yang kudus Segala air Telah mengepung aku Mengancam aku Samudera raya Merangkum aku Lumut lautan Membelit Kepalaku Di dasar Gunung-gunung Aku Aku tenggelam Kedasar bumi Baca yang keras Anda Ayat 7 Ketika jiwaku Letih lesu Di dalam aku Teringatlah aku Kepada Tuhan Dan sampailah Doaku Kepadamu Kedalam Baikmu Yang kudus Mereka yang Berbekang Teguh pada Berhala kesiasiaan Mereka lah Meninggalkan dia Yang mengasih mereka Dengan setiap Tetapi aku Dengan ucapan syukur Akanku Persembahkan Korban Kepadamu Apa yang Kunasarkan Akanku Bayar Keselamatan Adalah Dari Tuhan Lalu Berfirmalah Tuhan Kepada ikan itu Dan ikan itu pun Memuntahkan Yunus Kedalam Tapi setelah Yunus Kembali Pada Panggilan Tuhan Setelah gereja Kembali Kepada amanat Agung Pergi Jadikan Semua Bangsa Muridku Anda lihat Kebangunan Rohani Lahir Di satu Kota besar Namanya Niniwe Artinya Saya percaya Ini dia The new season Mana judul Kota tadi The new season Dari kebadah yang ada Baca sama-sama Yang keras bacanya Dengan mantep One Two Three Kebangunan rohani Terjadi Niniwe Setelah Yunus Kembali pada Panggilannya Saya percaya Kalau gereja Anda 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 Dan saya Ingat Tugas penginjilan Bukan hanya tugas pendeta Tugas penginjilan Tugas kita semua Katakan amin Kalau Anda Nggak bisa pergi Ke sana Anda nggak bisa pergi ke Papua Anda nggak bisa pergi ke Sulawesi Anda nggak bisa pergi ke Palu Minimal Doa Anda Minimal Uang Anda Amin Bukan malah mencelah Amin Saudara Pak Tatang Sekali Ikut saya ke Palu Pulang-pulang langsung Pak Saya cuma sekali Ngikutin gini aja Pak Udah langsung masuk Angin Dua hari Capek nih Betul Pak Tatang ya Makanya Pak Tatang Lihat saya Kesana Kemari Saya ngeliatnya Bapak gini aja Lihatnya aja Capek Pak Gimana ngelakuinnya Betul Ya tapi Tuhan kasih saya Kekuatan khusus Saudaraku Amin Haleluya Loh saya Sabtu Minggu Di Balai Papan Subuh-subuh Udah di airport Nggak jadi kepalu Pulang ke Bandung Malam Saudaraku Masih jet lag tuh Udah pertemuan Selasa pagi Pondok Daud Habis Pondok Daud Langsung ke Surabaya Sampai Surabaya Korbah Blablabla Meeting lagi sama Staff Surabaya Rabu Subuh Saudaraku udah Eh betul ya Rabu Rabu udah Udah meeting lagi Kemudian langsung ke Palu Baru pulang hari ini Belum lagi besok Coba schedule saya Dimana Petrus Besok ada dimana Saya California Kalau nggak salah ya Fred chicken Kalipunnya Fred chicken Haleluya Nah Saudara saya percaya Tahun 5779 Ayintet Tahun Mata Rahim Artinya Mata Tuhan Tertuju kepada Rahim Saudara Mata Tuhan Tertuju kepada Wadah kita Mata Tuhan Tertuju kepada Keranjang kita Nah sebesar apa Keranjang yang kita Siapkan Sebesar apa Wadah yang kita Siapkan Segitulah kita Akan melahirkan Dan tahun depan Tuhan akan memberikan Air terjun Air terjun Bicara apa Saudaraku Ya Gihon Spring Tuhan akan mencurahkan Air Tuhan akan membuka Jalan Di Padang Gurun Tuhan akan memberikan Sungai-sungai Di Padang Belantara Itu akan terjadi Nah Wadah sebesar apa Yang kita Mau siapkan Kalau Anda Membawa hanya Segelas Ini Anda akan dapat Air segini Kalau Anda Bawa sebotol Anda akan dapat Sebotol Ini bicara Tahun Ayinted Tapi kalau Anda Bawa satu Kontainer Anda juga dapat Satu kontainer Sebesar apa Maka Saudaraku Mulai hari ini Persiapkan Wadah Katakan Persiapkan Wadah Wadah bicara Kapasitas Wadah bicara Apa Kita menyiapkan Satu wadah Untuk apa Air terjun Diberikan Kemis lalu Saya sudah Kodbahkan Bahwa sperma Itu juga adalah Benih Nah sperma Itu benih Dan benih Sperma itu Saudaraku Akan Pada waktu Kena air biasa Dia gak mati Tapi kalau sperma Itu kena air Cuka Dia akan mati Karena pH Air cuka Itu lebih Nah yang orang-orang kimia Harus jawab Hah pH pH Nya kimia Cuka lebih tinggi Itu lebih rendah Lebih rendah Ya Haleluya Ya Chris Mak lo gak ngerti Dia IPS Saya IPS Saya IPS Yang SMA-nya IPS Tapi otaknya IPA Itu beda Petrus apalagi Dia gak ngerti Dia STM Lain lagi Saudaraku Eh bukan STM dia SMK Jurusan Tata Boga Beda lagi Saudaraku Tapi harus tahu Pak Petrus Ya pH itu Apa Tahu pH Tahu gak pH gak tahu Purbah atau Huta hayan Itu dia Haleluya Tepuk tangan Tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Dulu katakan Haleluya Nah Saya kemisal Sudah sampaikan Bahwa Benih sperma Sperma itu benih Pada waktu Ketemu dengan sel telur Akan terjadi Pembuahan Tapi bisa gugur Bisa mati Kalau Kena asam Demikian juga Wadah Anda Rahim Anda Keranjang Anda Tuhan akan kasih penih Tapi penih itu bisa gugur Kalau ada asam disitu Asam sungut-sungut Dan asam ketidaktaatan Kenapa Anda lihat bahwa Saul Kenapa Penih Janji Tuhan Tuh dia jadi raja Atas Israel Gugur Karena dia tidak Taat Yang pertama Saul disuruh Tuhan Lewat Samuel Semua Raja-rajanya Kau bunuh Kambing dumbanya Kau bunuh Dia tidak membunuh Raja-rajanya Yang kedua Kambing dumba Dia tidak bunuh Dengan alasan Untuk korban Bakaran Samuel Kemudian juga Pesan Tuhan Adalah yang kedua Jangan bakar korban Sebelum aku datang Ternyata Pesawatnya Samuel Delay Dan Samuel Tidak bisa kirim WA Untuk memberitahu Saul bahwa Dia delay Saudaraku Saul Membakar korban Sebelum Samuel Datang Maka waktu Samuel datang Dia bilang gini Karena kamu Tidak taat kepada Tuhan Karena kamu Menolak verman Tuhan Maka Tuhan Menolak kamu Jadi raja Dan kenapa Kamu membakar korban Karena aku pikir Ini kan Domba Lembu Gemuk Tambun Sayang Kalau ditumpas Ini buat korban Tuhan Ngomong beginilah Samuel Ketidak taatan Sama dengan Dosa pertenungan Pemberontakan Sama dengan Dosa perjukunan Dan karena kamu Telah menolak Tuhan Tuhan menolak Kamu jadi raja Dan Tuhan akan Memberikan jembatan raja Kepada orang Yang lebih berkenal Saudaraku Karena saat itu raja Tidak boleh Bagar korban Hanya imam Saya mau kasih tau Bapak Ibu Saudaraku Dua asam ini Akan membunuh janji Yaitu asam Sungut-sungut Asam gerutuan Dan yang kedua Asam Ketidak taatan Tunggu Waktu Tuhan Jangan Saudaraku Ya Kalau saya bilang Saudaraku Bukan mau saya Saya diangkat jadi Gembala senior Itu maunya Tuhan Maka saya bilang Sama gembala-gembala Satu Taat Misi Misi Jangan jalan sendiri Jangan jalan sendiri Kumaha Aing Rasa bisa Jangan Sudara Saya pernah jadi bawahan Dipimpin Pak Alek Taat Kalau yang senang Taat Oh ini cocok nih Dengan hati saya Muda Yang gak cocok Saya tetep taat Itu gak gampang Tapi Kalau anda gak taat Ini asam Amin Oke Siapa yang mau Rahimnya Diisi benih oleh Tuhan Next Next Mana-mana bahannya Angkat tangan yang mau Anda lihat Sudaraku Ya Haleluya Dari awal Dari awal Dari awal Dari awal mana Dari awal mana Ini kemudian Ya Mana Ini dia Ini tahun kebangkitan Suku Isakar Isakar itu Anak ke sembilan Kau cicing semua Isakar anak ke berapa Kalau anda gak percaya Hitung tuh Dalam kejadian 29-30 Anda akan ngitung Anak pertama namanya Ruben Anak kedua namanya Simeon Anak ketiga namanya Lewi Anak keempat namanya Yehuda Anak kelima namanya Gad Anak keenam namanya Acer Atau Naftali Anak ke Dan Kemudian anak berikutnya Naftali Acer Kesembilan Isakar Nah saudara kenapa Ini dikatakan tahun kebangkitan Suku Isakar Halo Halo Dan anda Sebulan Tapi saya bisa Kalau saya punya Urapan melihat Saya bisa melihat 10 tahun lagi Dia duduk dimana Saya tahu Nah anda akan punya Pengurapan seperti itu Katakan amin Saya punya Saudara kus Waktu anda diurapi Dengan urapan ini Anda akan ngerti Anda buka Toko yang kecil Tapi kamu punya Urapan melihat Kamu akan tahu 5 tahun lagi Tokomu seperti apa Katakan amin Ini yang diperlukan Dan saudara kus Ini kebangkitan Suku Isakar Kenapa kok Anak ke sembilan Ini kebangkitan Suku Isakar Saudara kus Setiap angka itu Tidak kebetulan Betul Suku Israel ada berapa 12 Murid Yesus ada berapa 12 Apakah kebetulan Tidak Yesus bangkit Hari keberapa Hah Kenapa Tidak ke dua Tidak kebetulan Betul Katakan amin Tidak ada yang kebetulan Tahun 5779 Coba Tahun 5779 Ini 10 tahun Ini tahun ayin Dan tahun ini adalah Terakhir Dekade ayin Berakhir September tahun depan Ini bukan kebetulan Coba Angka pertama berapa Kedua berapa Ketiga berapa Keempat berapa Ada berapa angka Tiga Lima Tujuh Sembilan Kau empat Lupa Tiga Anda Ada Empat Mana Empat Lima Tujuh Tujuh Sembilan Nah Saudaraku Kan tiga angka Lima Tujuh Sembilan Kan Nah Saudara Ingat Dan itu dimulai tanggal Sembilan September Artinya Saudaraku Dengarkan Waktu anda Mengerti ini Tadi saya katakan Saya memberi judul Konbah adalah Saudaraku New season Ini musim yang baru Untuk lahirnya Sebuah kegerakan Maka akan ada Kebangunan rohani Dalam Ishakar-Ishakar Di tempat ini Semua tangan Yang paling meriah Jangan manduk Yang keras Yang mantap Haleluya Amen Loh Tahunnya Sembilan Sembilan September Ya Sembilan Bulan Sembilan Tahun Lima Tujuh Tujuh Sembilan Nah Saudaraku Ini juga Bicara Apa Ini tahun Kesempurnaan Next Ini tahun Kebangkitan Suku Ishakar Yang kedua Tahun Melahirkan Kegerakan Baru Juga tahun Sama-sama Baca Rahim Apa Yang tertutup Dalam hidupmu Rahim Keuangan Rahim Bisnis Rahim Pelayanan Rahim Just money Angkat tanganmu Yang percaya Ini segera terbuka In the name of Jesus Aku berdua Di dalam nama Yesus Rahim Rahim Yang mandul Terbuka Di dalam nama Yesus Rahim Keuangan Rahim Bisnis Terbuka Di dalam nama Yesus Terjadi Haleluya Penuhian jiwa-jiwa Kalau Ingat Kalau Kita ngerti Amanat Agung Tuhan Yesus Anda diberkati Untuk apa Memanggil Bangsa-bangsa Datang Kepada Tuhan Jadi tujuannya Anda Bisnis Anda Dagang Anda Kaya Untuk Mendukung Injil Diberitakan Kemana-mana Katakan Amen Amen Haleluya Saya Pertanggungjawabkan Di depan Saudara Gereja Gereja PFA Gereja Yang Misionaris Kita Enggak Akan Pernah Berhenti Membuka Gereja Di seluruh Wilayah Indonesia Saudara Kutuayan Begitu Banyak Tapi Tenaga Kurang Ya Saudara Dari Jemaat 150 Di Palu Tinggal 30 Apakah Saya Menyerah Enggak Justru Saya Tahu Saya Bila Sama Jemaat Palu Semalam Kamu Akan Lihat Tuhan Akan Memberikan Tuhan Lebih Banyak Lagi Kenapa Ini Tanda Kebangunan Rohani Kenapa Karena Pada Waktu Bade Seperti Ini Enggak Menggoyahkan Saya Saya Tetap Ngomong Tuhan Injil Tetap Harus Diberitakan Dan Gereja Yang Tuhan Percayakan Untuk Saya Gembalakan Adalah Gereja Yang Terus Memberitakan Injil Saudara Di Kalimantan Tengah Udah Berapa Gereja Yang Kita Buka Anda Mendengar Kata Kota Masongan Kapuas Pangkalan Bun Udah Berapa Kota Saudara Gu Puruk Puruk Cahu Ada Enam Kita Udah Mulai Menitis Semua Kompaten Saya Mau Kasih Tahu Sini Obed Apakah Kita Cari Duit Anda Tanya Persembahannya Berapa Perpuluhannya Berapa Saudara Gu Enggak Cukup Untuk Membiayai Dia Anda Lihat Nah Kita Yang Di Kota Diberkati Untuk Apa Loh Kalau Orang Orang Seperti Ini Kita Utus Dan Kita Enggak Biayai Sementara Dia Meritis Gereja Pagi Dia Kotbah Sore Ngojek Saudaraku Sore Mancing Untuk Dijual Dan Begitu Dipancing Dapetnya Buaya Haleluya Maka Anda Lihat Kita Bukan Hanya Mau Kota Kota Besar Saja Saya Bila Menangkan Kota Besarnya Ambil Kota Kota Kecilnya Anda Baru Saja Mengikuti Cuplikan Siaran Tunda Ibadah World Revival Center Yang Terjadi Di Hari Kamis Jauh Lebih Dasyat Dari Apa Yang Anda Dengar Oleh Karena Itu Kami Mengundang Anda Untuk Hadir Dalam Ibadah World Revival Center Setiap Hari Kamis Bertempat Di BTC Fashion Mall Lantai P1 Ruang Balarea Pukul 18.30 Dan Bagi Anda Yang Rindu Didoakan 0818 218 737 Untuk Informasi Hubungi 612 6088 Tuhan Yesus Memberkati